Seperti biasa, balik lagi bersama saya, Bang Ojan Santoso. Bebas mau dipanggil apa saja. Jadi di video sekarang, Bang Ojan ditantang dengan pasukan sabun yang bernama IAS. Dia itu tukang bubur. Jadi Bang Ojan ditantang untuk review dan tes modu magisk yang bernama... Lupa. Jadi nama modu magisk nya adalah STRP Hotfix. Katanya sih modu magisk STRP ini setara sama modu magisk King Twig. Kalian tau lah modu magisk King Twig itu kayak gimana. Panas, ekstrim, universal, sisanya boleh kalian tambahin. Mungkin untuk modul magisk nya sama Bang Ojan bakalan dites di Google Pixel 3 kali ya. Dan main game Genshin. Soalnya kemarin Bang Ojan pas main game Genshin itu ngelag parah. Itu pas Bang Ojan setting menggunakan aplikasi Geltos. Tapi sekarang sudah normal, udah lancar. Mendingan langsung aja kita bunggas. Oke Buen, akhirnya Bang Ojan bisa mereview modu magisk yang setara sama modu magisk King Twig. Nah modu magisk ini dibuat oleh Kang Sabun yang bernama Crank V2. Entah ini modelnya manusia apa bukan ya. Yang jelas sih kayaknya ini bukan orang Indo deh Buen. Oke pertanyaannya nih, apa aja tweak yang ada di dalam modu magisk ini? Mari kita bahas Buen. Ya setelah Bang Ojan cek ulang sambil bertapa di gunung kidol tempat hukuman para dewasa Buen. Ternyata modu magisk ini adalah modu magisk sejuta tweak Buen. Ya, kenapa harus dijulukin kayak gitu? Ya karena tweak yang ada di dalam modu magisk ini tuh super banyak Buen. Sebenernya modu magisk ini adalah rilis terbarunya dari modu magisk beast mode. Yang pernah Bawajan share kurang lebih setahun yang lalu Buen. Cuma ya perbedaannya kalian bisa lihat barisan tweak yang ada di terminal emulator. Warnanya tuh belang belang udah kayak pahaja anda Buen. Ya harus kalian tahu dulu bahwa modu magisk ini adalah modu magisk universal. Atau mungkin bahasa jawa nya adalah bisa dipakai sama semua hp android. Ya syaratnya harus di root juga sih. Dengan syarat hp android kalian sudah terpasang custom kernel. Kalau misalkan kalian menggunakan stock kernel. Maka modu magisk ini kurang Bang Ojan rekomendasikan pun. Karena gak akan ada efeknya sama sekali. Dan info penting buat kalian. Jangan menggabungkan modu magisk ini sama modu magisk apapun. Entah itu modu magisk yang kecil ataupun yang besar sekalipun. Kalau misalkan kalian masih ngeyel tetap pengen gabungin. Ya resiko ditanggung sama anak pahlawan. Oke Mbak Ojan bakalan jelasin beberapa fitur yang ada di dalam modu magisk ini bun. Nah jadi biar kalian tuh gak bingung cara settingnya. Nah barisan yang pertama itu adalah mode. Ini hampir mirip seperti spektrum ataupun biasa di aplikasi franco kernel manager. Nah mode disini dibagi menjadi 5 ya. Mulai dari mode smooth UI. Ini buat daily use. Terus mode baterai. Mode balance. Mode CPU. Atau hanya fokus ke CPU aja. Dan mode game. Ini mode game itu keseluruhan. Termasuk RAM manager. Nah mode disini adalah kernel tweaking ya. Yang isinya adalah CPU boot. Terus GPU boot. RAM manager. Tax killer. Entropy. Dan masih banyak lagi bun. Terus barisan yang keduanya adalah thermal. Nah thermal ini dibagi menjadi 4. Mulai dari thermal stock atau bawaan. Ini ada throttling nya ya. Terus thermal less. Ini agak naik sedikit. Terus ada thermal more. Ini agak naik lagi sedikit. Terus ada thermal off dan thermal off 2. Nah maksud dari thermal disini adalah thermal killer ya. Jadi nggak ada yang namanya thermal mode universal. Yang namanya thermal mode itu pasti buat 1 HP aja bun. Jadi nggak bisa buat universal. Nah di bawahnya lagi ada fitur ekstra. Eh bentar. Bawah aja pengen jelasin disini kan ada thermal off 1 sama thermal off 2. Nah kalau misalkan kalian pengen non aktifin thermal. Kalian pilih yang thermal off 1. Tapi kalau misalkan nggak ngefek sama sekali. Masih terkena throttling di suhu 45 derajat celcius. Maka kalian bisa menggunakan thermal off 2. Soalnya thermal off 1 dan thermal off 2 itu file nya berbeda bun. Jadi kalian pilih dulu thermal off 1. Kalau misalkan masih terkena throttling di angka 45 jajat celcius. Maka kalian boleh mengaktifkan thermal off 2. Oke di bawahnya lagi ada fitur ekstra. Yang isinya hapus aplikasi sistem. Terus tutup paksa background. Rubah resolusi. Ini seperti DPI ya. Eh bukan seperti sih emang DPI. Terus mengatasi game tertutup sendiri. Itu di 85%. Terus ada cleaner. Ada key control. Atau merubah tampilan layar HP menjadi agak kekuningan. Agak kebiruan. Agak kemerahan. Enggak. Enggak merah. Merah sama PMS. Dan yang terakhir adalah Open GLS. Nah ke bawahnya lagi itu masih banyak banget buat yang bisa kalian rubah. Ya contoh lainnya adalah tweak jaringan. Terus merubah selinux dari permisip ke enforcing atau sebaliknya. Terus ada menonaktifkan Google Apps. Wah ini. Mbak Ojan baru nih. Nemu tweak yang bisa menonaktifkan Google Apps. Kan biasanya kita mengenal yang namanya modo magis itu hanya GMS DOS kan. Itu hanya menutup ataupun menonaktifkan analitiknya aja. Nah sedangkan ini menonaktifkan Google Apps. Tapi enggak tahu juga sih apakah benar-benar bisa dihentikan atau enggak. Dan di sini ada yang paling terakhir adalah merubah angka HRS bun. Nah di sini ada beberapa angka ya. Mulai dari 46 HRS sampai ke 144 HRS. Nah kalian enggak bisa asal jamblang main ganti angka aja bun. Untuk settingan ini HP kalian harus sudah support sesuai dengan angka yang ingin kalian pilih. Nah misalkan ya HP kalian itu supportnya hanya mencapai 60 HRS aja. Maka di saat kalian rubah ke angka 90 HRS. Maka ya hasilnya masih tetap 60 HRS. Enggak akan bisa naik ke angka 90 HRS. Terkecuali kalau misalkan kalian mengganti kernel custom nih. Dan kernel yang kalian pasang itu sudah support overclock refresh rate. Nah baru dah kalian bisa menggunakan fitur ini. Gimana? Enggak ngerti kan? Oke karena Mbak Ojan sudah jelasin beberapa poin penting di dalam modu magisk ini. Mendingan langsung aja kita pasang ya bun ya. Nah cara pasangnya cukup kalian install aja lewat magisk manager. Nah di sini Mbak Ojan sudah pasang modu magisk nya bun. Di sini namanya adalah stratopier x-performance. Nah di awal video tadi kan Mbak Ojan bilang jangan digabungin sama modu magisk apapun. Maupun itu yang kecil ataupun yang besar. Nah ini whatsapp ini bukan kernel tweaking. Terus ini juga UV ini bukan kernel tweaking. Ini sebenarnya aplikasi yang Mbak Ojan ubah menjadi aplikasi sistem. Terus di sini ada road explorer. Di sini ada modu magisk yang bernama big little force. Sebenarnya ini bukan kernel tweaking. Melainkan sebuah modu magisk buat mereset CPU ke angka 0. Bukan buat mengunci CPU ke frekuensi tinggi. Terus di sini ada thermal mode. Kenapa Mbak Ojan pasang thermal? Soalnya Mbak Ojan tidak begitu demen atau tidak suka pakai thermal killer. Itu terlalu panas bun. Terus di sini ada busi box. Karena modu magisk ini mewajibkan kita memasang busi box. Kalau misalkan tanpa busi box, modu magisk tidak akan jalan. Jadi kalian harus pasang modu magisk yang bernama busi box. Oke untuk cara settingnya, kita tutup dulu. Kalian butuh aplikasi yang bernama terminal emulator. Ataupun termux. Kalian pilih saja salah satu. Mau keduanya juga tidak apa-apa pun. Kalau misalkan ram di hp android kalian sudah seperti sultan. Nah di sini sudah masuk ke terminal emulator. Kita ketik saja su. Kemudian spasi. Strip. C. Spasi. S. T. R. P. Menu. Nah untuk kode nya seperti ini ya. Nah selanjutnya kita tekan enter bun. Nah nanti untuk tampilannya seperti ini. Ini benar-benar banyak banget bun tweak nya. Nah jadi tweak tweak di sini itu kita atur sesuai selera kita. Jadi meskipun mbak ojan sudah setting dan kalian samain. Itu tidak mungkin sama hasilnya bun. Meskipun hp kita sama. Kernel kita sama. Pokoknya semuanya sama. Itu tidak mungkin sama hasilnya. Kenapa? Soalnya aplikasi yang mbak ojan pasang ini. Ya kemungkinan berbeda sama aplikasi yang kalian pasang. Terus game yang mbak ojan mainin. Itu kemungkinan beda juga seperti game yang kalian mainin. Jadi aturlah sesuai selera kalian bun. Tapi ya mbak ojan bakalan kasih beberapa info dasarnya. Jadi biar kalian lebih mudah cara settingnya. Oke disini untuk yang pertama itu adalah mode. Bang ojan perjelas dulu. Nah disini ada angka. Ada angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5. Nah cara settingnya kalian ketik angka yang dikurung ini bun. Disini ada angka 1 sampai 5. Terus dibawahnya ini ada plus, ada more, ada off. Terus dibawahnya lagi ada udb, ada fca. Jadi yang kalian ketik yang dikurung. Jadi contoh ya. Bang ojan mau ganti mode ke mode gaming. Berarti bang ojan harus ketik angka 5. Nah kita klik aja. Nah kita harus hapus dulu bun. Nah tanda kuning ini harus kita hapus. Soalnya mode magisk ini agak sedikit. Gimana ya. Gak tahu ngebug apa. Emang settingnya belum beres. Tapi ini udah versi terbarunya sih bun. Nah caranya kita hapus dulu sampai benar-benar habis. Sampai benar-benar hilang. Gak ada angka kuningnya. Nah kemudian kita ketik angka. Dan kita tekan enter. Nah disini untuk mode gamingnya sedang berjalan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah kalau misalkan kalian tidak menghapus tanda kuning tadi. Langsung ketik angka kemudian enter. Maka bakalan gagal bun. Ini bang ojan kasih. Contohnya bun. Disini bang ojan mau menonaktifkan gaps. Nah disini kan tulisan kuningnya belum bang ojan hapus. Terus langsung aja bang ojan ketik disini de gaps. Kemudian kita tekan enter. Nah kalau misalkan kayak gini itu gagal. Jadi langsung ke menu lagi. Kalau misalkan yang berhasil. Pasti di bawahnya ada prosesnya. Jadi sebelum kita mengetik. Yang ada kurungan kayak gini. Kita harus hapus dulu tanda yang kuningnya. Nah jadi untuk mode magisk ini itu sesuai selera ya. Dari mulai disini ada clear ram. Terus ada internet. Terus ada gms dos. Ada open gl. Ada key call control. Nah jadi setiap hape itu kan beda-beda masalahnya bun. Ada yang ram nya kurang. Terus ada yang cpu nya terlalu berat. Terus ada yang masalah sama screen. Dan masih banyak lagi. Jadi gak ada istilahnya yang namanya mode itu sama dan hasilnya sama. Gak mungkin kayak gitu. Pasti berbeda. Jadi silahkan kalian atur sesuai selera kalian. Kalian pengen rubah apa. Terus game yang kalian mainin itu apa. Kalau misalkan untuk mode mungkin ya. Mode sama. Tapi kalau misalkan untuk yang lain mungkin itu berbeda. Contohnya Mbak Ojen kagak butuh yang namanya jet ram. Jadi Mbak Ojen gak mengaktifin jet ram. Mungkin berbeda lagi sama kalian. Kalian butuh jet ram. Mungkin 8GB atau sampai 12GB lah. Itu salah satu contoh. Kalau misalkan setelan user itu pasti berbeda. Karena tergantung selera. Dan untuk yang terakhir disini ada yang namanya thermal ya. Disini ada thermal stop. Terus ada thermal less. Terus ada thermal more. Off dan off 2. Tadi kan Mbak Ojen pasang modu magisk yang bernama JT mode versi 4. Karena Mbak Ojen sudah memasang thermal mode. Jadi Mbak Ojen kagak setting di bagian ini. Kalau misalkan Mbak Ojen setting di bagian thermal ini. Maka JT mode yang Mbak Ojen pasang itu gak ngefek. Atau gak berjalan. Jadi kayak gitu. Misalkan kalian memasang modu magisk yang bernama Open GLS. Atau mungkin Open GL SKIA. Maka kalian jangan rubah tweak di barisan ini. Ini ada Open GL. Ini buat merubah rendering. Kalau misalkan kalian sudah memasang modu magisk nya. Ini jangan kalian rubah. Kalau misalkan dirubah ya sama aja bohong. Oke kalau misalkan kalian sudah atur semuanya. Dan merasa udah enak nih. Atau mungkin gak cocok. Dan kalian berniat pengen hapus. Pengen di habisin tuh semuanya. Tanpa harus reset data. Ataupun tanpa harus ganti ROM. Kalian gulir aja ke bawah. Disini ada tulisan Uninstall. Barisan ini untuk menghapus tweak yang sudah kalian terapkan. Jadi kalau misalkan kalian hapus tanda kuning. Kemudian kalian ketik huruf U besar. Kemudian kalian tekan enter. Maka semua tweak yang sudah kalian rubah. Itu bakalan kembali ke bawaan ROM nya. Jadi jangan sampai kalian langsung hapus lewat magisk manager. Jadi kalian hapus dulu disini. Kalau misalkan udah terhapus. Udah clear. Udah selesai. Baru kalian bisa. Menghapus lewat magisk manager nya. Nah jadi kayak gitu bun. Untuk menghapus tweak yang bernama strp. Kalau misalkan kalian langsung menghapus lewat magisk manager nya. Kalian klik hapus. Kemudian kalian restart hp android nya. Maka settingan itu masih tetap nempel. Ada beberapa tweak yang masih nempel. Dan akhirnya hp kalian nanas. Eh bukan nanas. Panas maksudnya. Oke mendingan langsung aja kita tes tweak yang bernama strp hotfix. Di hp google pixel 3. Dan mbak ojan mau tes di game Genshin. Di hp channel 2. Sooy時候 x2 reim2. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton